Polisi menembakkan gas air mata menjelang pidato Presiden Donald Trump yang juga diberikan jelang kembali diperlakukannya jam malam di Ibu Kota Amerika ini. Reporter BOE, Taris Hirziman dan Laurentius Wahyudi akan melaporkan kondisi di sekitar Gedung Putih. Yang pemerintah saat ini di depan Gedung Putih sudah mulai dilakukan pengamanan karena waktu curfew atau jam malam sudah mulai diperlakukan atau setidaknya beberapa waktu saat lagi. Di Washington DC barusnya memperlakukan jam malam yang sedikit lebih berpanjang sehingga membuat masyarakat sehingga pengunjung kerasa di depan Gedung Putih harus segera keluar dari lokasi. Dari pantauan kami saat ini aparat dari Secret Service atau pengamanan Presiden sudah berkumpul di sini dan dibantu dengan garda dan di dalam kemampuan nasional mereka ucapkan membuatkan masyarakat berbeda dengan beberapa hari ujuk kerasa sebelumnya yang cukup kerasa ini sudah berlangsung yang ujuk kerasa ini sudah bersih sudah berlangsung dan akan sehingga di daerah sekitar Benung Putih sudah diposongkan begitu Punjuk keras ini sudah berhasil di beberapa kota, beberapa daerah Termasuk di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC dan upaya pengamanan juga sudah diperketat di berbagai wilayah Ini di Washington DC terjadi seperti ini Itu keadilan bagi George Floyd Kita akan melihat perkembangannya nanti Belum ditahui pasti kapan menjukkan seperti ini akan berakhir dalam artian Sampai kapan hal ini akan terus berlangsung Atau langkah idean pemerintah dalam mengatasi persoalan ini Karena cukup menarik banyak masyarakat Pasu seperti ini Kekerasan bermotif diskriminasi rasial Sudah menjadi persoalan timbul tenggelam di Amerika Serikat Pasu seperti ini bukan yang pertama kali terjadi Terus sudah beberapa kali dan inilah Ini cukup besar meskipun untuk prosesnya tidak cukup cepat Tapi tidak sedikit penjuk kerasa menilai bahwa penindakan hukum terhadap pelaku Ini penilai masih belum cukup kuat Bisa melihat di belakang saya saat ini Untuk saat ini pengunjuk kerasa semuanya berada di sekitar gedung putih masih terbertahan Berhanilah Yang terjadi Itulah hal yang mereka lakukan untuk memprotes hal tersebut Bisa Anda lihat untuk saat ini tidak ada penerapan jarak sosial atau physical distancing Dari pantauan kami beberapa ada yang menggunakan masker dan ada yang tidak menggunakan masker Hal yang hilang yang menjadi Sebetulnya menjadi persoalan mengingat Amerika Serikat cukup tinggi Tertinggi di dunia dan Banyak sekali masyarakat yang masih berunjuk kerasa Memprotes tetap datang tanpa melakukan hal tersebut Meski memang di Amerika Serikat ini sudah ada Rencana untuk membuka kembali perekonomiannya Tidak hanya di Washington DC tetapi juga di berbagai tempat lainnya Kita akan lihat bagaimana perkembangan nanti Apakah unjuk kerasa ini akan sama seperti beberapa kali unjuk kerasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya Ataukah akan membuat suatu perubahan perbedaan di Amerika Serikat Dari Washington DC, Tarih Serjiman, Tarih Wahyu di VOA